Kisah inspiratif datang dari penjual lumpia. Namanya Jerochening Serianis, wanita parubaya ini berjualan sejak 32 tahun silam di destinasi wisata Yesanih Desa Bukti Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng. Ia adalah salah satu dari lima penjual lumpia dan gorengan yang mengais rejeki di destinasi ini. Maklum para pengunjung kerap kelaparan seusai berenang menikmati sejuknya air kolam Yesanih. Tentu saja, dengan menikmati lumpia yang dijual pedagang, sedikit tidaknya dapat mengganjal perut yang keroncongan usai berendam di air yang dingin. Kepada Bali Ekspres, Jerochening menceritakan jika dirinya sudah 32 tahun menggantungkan hidupnya dari berjualan lumpia di destinasi wisata Yesanih. Selain lumpia, ia juga menjual ote-ote, tahu goreng dan tempe goreng. Lumpia yang dijual kepada pembeli dibanderol 5 ribu per porsi. Lumpia dipotong, disajikan dengan bumbu khas dan potongan cabai. Tak jarang pembeli juga mengkombinasikannya dengan not ote, tahu hingga tempe, sesuai dengan selera. Lapak jualannya persis berada di sisi utara kolam khusus anak-anak yang dekat dengan pantai. Pembeli bahkan bisa memesan seporsi lumpia sambil berendam di kolam. Tak jarang, pembeli haru rela antri jika kondisinya lagi ramai. Ibu tiga orang anak ini bahkan berjuang sendirian menghidupi ketiga orang anaknya. Ia mengungkapkan suaminya sudah meninggal karena sakit. Meski berjuang sendiri, ia tak patah harang. Jero Cening begitu gigi dan tekun berjualan di Yesanih. Dari hasil berjualan, ia bisa menyisihkan rejekinya untuk menguliakan anak bungsunya di sebuah LPK hingga akhirnya bekerja di kapal pesial. Saat hari normal, dia hanya mampu menjual lumpia 1-2 kg perharinya. Saat hari libur jumlahnya bisa bertambah karena jumlah pengunjung yang meningkat. Sedangkan saat hari raya seperti galungan, kuningan ia bisa menghabiskan 10 kg lumpia di Yesanih. Meski mempersiapakan jualannya seorang diri, Jero Cening sering diantar oleh sang cucu menuju lokasi destinasi wisata dari rumahnya. Jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya di Banjar Yesanih, Desa Bukti. Sampai jumpa di video selanjutnya.